Al-Quran filairah, apakah tidak memberatkan, tidak capek diantara kalian, terutama dalam keadaan sholat kalian, membaca Al-Quran di dalam sholatnya tahajud, dalam keadaan tahajud, dalam sholat il-layl, yang mengatakan seluruh Al-Quran, dan seluruh Al-Quran kathir. Kalau salah satu juz, dan asro ajzah, yang mengatakan seluruh Al-Quran, dan salah satu ayam, intahak minal Al-Quran. Salah sinjuz. Fakala Rasulullah, ayu jizu ahadukum, apakah ada yang mampu diantara kalian dan tidak merasa lelah? Fasyaqadalika alaihim, maka merasa berat para sahabat. Waqalu ayuna yutiku dalika ya Rasulullah, maka siapa diantara kami yang mampu setiap malam, membaca Al-Quran terutama di dalam sholatnya? Sepertiga dari Al-Quran. Siapa? Sangat susah. Ayuna yutiku dalik. Maka siapa diantara kita yang mampu untuk melaksanakan yang demikian ya Rasulullah? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam, Allahul wahidu samad sulutul Qur'an. Fakalu, Allahul wahidu samad sulutul Qur'an. Maknanya, surat Al-Ikhlas, Qulhuallahu ahad, Allahul samad sulutul Qur'an. Orang yang membacanya, surat Al-Ikhlas ini seakan-akan dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Maka, ini makna Al-Zahir Al-Ahadis yufasir Al-Ahadis ukhra' Menjelaskan hadis kepada hadis yang lain, Bahwa, Zahir dari makna sulutul Qur'an ayat al-adad Wal-kammiyah Idhan man yakra kulhuallahu ahad Ka'anahu yakra sulutul Qur'an. Fakadalika fi hadis leilah Man yakra fi witer Kulhuallahu ahad Wa kadalika yakra suratun ukhra' Fi at-tarawih Guaira kulhuallahu ahad Fa'idan qad Ka'anahu yakra Aksar min sulusi Aksar min sulusi Al-Quran Seakan-akan telah membaca sepertiga pulhuallahu itu Sepertiga ditambah surat-surat yang lain. Jika selesai satu juz berarti Sepuluh ditambah satu, sebelas juz. Seakan-akan dia membaca sebelas juz. Idhan latatahawanu bil Bisuratil ikhlas Jangan ada yang menganggap enteng Dan menganggap remeh suratul ikhlas Hafalannya al-ikhlas terus Akhira'ahnya al-ikhlas terus Diulang-ulang Di dalam sholat fardu Di dalam sholat tarawih Fa' suratul ikhlas Laha maziyatun inda Allah wa inda rasulih Wa kadalika min fadail suratul ikhlas Wa ya'ti bil a'in Bal yatazahhar Ala an-nas likayu khawifuna Fa'ula asyayatin ya'ti bil amrad Wa kadalika bi amradil kulub Wa kadalika bi amradil hissiah Wa khasatan minal mas Wa al-ayn Wa kadalika amrad Minas sihir Karajulin marad Wa kutila Kudrubah makutila Bisabab asyir Kama sihir fi Afrika fudu Wa sihir fil Arab Ayu sihirin Ya'ti hadarajul bimajnun Fukidal aql Au bi amrad Wa ama fi Andunusia ma'ruf Dengan teluh Ataupun santet Atau apa lagi Nama-namanya Teluh, santet Pelet Ada al-hub Ada pelet Al-muhim ada sihir Kadalik Al-muhim Teluh, santet Dan sebagainya Maka keluar Seakan-akan dia muntah paku Dan perutnya membuncit Diperiksa di OSG Tidak apa-apa Namun membuncit Karena apa Tidak diketahui Kemudian akhirnya Dua hari Tiga hari Mati Mendadak Alhasil Ini wakil Maka barang siapa yang membaca Mu'awidatin Maka dia akan terjauh dari Perbuatan Syaiton dari Sihir Santet Teluh Ataupun Bahkan Dari Perbuatan-perbuatan Syaiton yang akan Mencelakakan dia Maka terjauh dari Perbuatan tersebut Dan dalilnya di dalam hadith Yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari An'a'isya Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Nabi Jika Tidur Awaila firasih Maknahu An-Nawm al-Lail Kula leilatin Setiap malamnya Jama'a Kafaihi Thuma Nafasa Fihima Faqara'a Fihima Kul Hualahu Ahad Wahada Syahiduna Wa Kul A'udhu Birabbil Falaq Wa Kul A'udhu Birabbil Nas Idan Mu'awidhatein Ditambah satu Kul Hualahu Ahad Maka disini Poin pendadilannya Kul Hualahu Ahad Suma Yamsahubihima Mastafa'a Minjasadihi Yabda'ubihima Ala Rasihi Wawajihi Wama Akbala Minjasadihi Yaf'alu Dhalika Salata Maratin Dilakukan Tiga Kali Dengan Membaca Tadi Diantaranya Kul Hualahu Ahad Dan Ini Syahidnya Maka Syaiton Akan Terjauh Dari Orang Ini Usima Minas Syaitan Idhan Intahayna Min Fadli Surat Al-Ikhlas Wa Kamada Karna Fadail Surat Al-Ikhlas Karithir Qathiratun Jidda Walakin Mabhathuna Fi Tafsir Am Idhan Naktavi Bi Hadal Qadr Min Fadilatihi Sekarang kita masuk kepada ilmi tajwid Maka di ilmi tajwid yang ingin kami berikan disini secara umum Seperti sifatul hurufnya Dan juga ahkam tajwidnya Maka kita mulai dengan Al-Basmalah Di dalam ucapan Allah Jalla wa'ala A'udhu billahi minasyaitanirrajim Min hamzihi wa nafzihi wa nafzihi Bismillahirrahmanirrahim Maka bismi Huna kulluha murakakah Huruf ba Dan sin Dan mim Murakakah Bismillah Ilahuna Lafdul jalalah Allah Lam Maka dia Mufahkhamah Bismillah A'u murakakah Indakum Murakakah Kadalik Limadah Lianna Allam Ida kana qablahu Kasrah Wahua dhafal fi Lafdul jalalah Maka hukumnya murakakah Bismillah Walakin idha kana qablahu kasrah Murakakah Murakakah idha qablahu fathah A'u qablahu dhammah Mufahkhamah Seperti nanti akan kita berikan Maka bismillahi Semuanya murakakah Lamhuna murakakah Bismillah Ar-Rahman Amar-Rahuna Huna al-an Mufahkhamah Falimada Mufahkhamah Ar-Rah Barakakalahu fikum Dia hukumnya Kadang murakakah Ringan Dan kadang Mufahkhamah Walakin huna Hukmuhu mufahkhamah Wa mata yakunu Halati Tafkhimur Yang pertama Ida kana maftuhah A'u madmumah Fahuna Ar-Rahman Bismillahirrah Bismillahirrah Maka disini Dalam keadaan Mufahkhamah Dan makna Mufahkhamah Ar-Rah Mufahkhamah A'e Al-Istila Ra Huna Diatas Al-hanak Al-A'la Ar-Rahman Ar-Rah Ar-Rah Hakada Fitatmi Wahakada Mata yakunu Ida kana maftuhah Ar-Rah Maftuhah A'u Madmumah Ar-Ru A'u Ru Wa'amma Al-Qasrah Ri Fa Murakkapa Mir Rizki Ri Mufahkhamah Wa'lakin Mufahkhamah Wahada Kadalik Laisa Fikuli Waktin Ra Lian Ra Kadrubama Murakakah Wa Kadrubama Mufahkhamah Kadang-kadang Ra Mufahkhamah Dan itu Di saat Fathah Wa Kadalika Dommah Dan masih ada Yang lainnya Maka selesai dari Al-Istihadah Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maka dari segi Tajwidnya disini adalah Lafdul Jalalah Allah Maka disini Murakakah Lam Lianna Qablahu Kasrah Bismillah Walakin Ida Kana Qablahu Dommah Rasulullah Mufahkhamah Kama Sayati Wahukmuh Huna Matabi Bismillah Matabi Harakatan Ar-Rahman Matabi Lianna Alif Sakinah Qablahu Fathah Ar-Rahim Kadalik Fil Asal Matabi Lakin Jika kita Waqafkan Sara Mad'arid Lissukun Ida Kana Nahu Waqafi Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maka disini Mad'arid Lissukun Waqaf Fi Rahim Idan Qadrubah Maharakatan Atau Akshar Mindalik Ar-Ba'ah Ila Sittah Wahada Afdal Indah Al-Hafz Wa Goyri Sumban Nad'kul Al-Ayat 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 daiman wa abadan mufahkoma wahunaka huruf gaira asliyah mufahkoma kadrubama mufahkoma kadrubama gaira mufahkoma kamisli alif waro wakadali kalam faama qaf fa huruf mufahkoma abada fi ay waktin mufahkoma fa qayf na'rif huruf al-mufahkoma fa qaddaqarahu al-jajari fi nadmin khusso doktin qid khusso doktin qid idan kam ahruf sabah ahruf khusso ha sad doktin ba gain ta qid qaf wadha wa sahiduna huna madha qul qaf idan lama taqra qul lazim tarfa lisanat ila al-a'la hadal murad bi al-mufahkoma fa idan khusso doktin qid qadalik yusama bi huruf al-istihla sifatun ukhroh istihla limada istihla lianna al-lisan filfaw filhanat al-a'la maka oleh sebab itu dinamakan dengan qaf huruf al-istihla ay mufahkoma qul qul huwa allahu ahad qul qaqq qaqq qul ukhroh